Ya Pak Mirza, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung Perisa Somodatur dan kami kali ini akan membahas mengenai bisnis lancar dengan super selling platform di CreateUp. Sudah tersambung melalui video conference Anda Mas Kevin Goli, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Loyal. Selamat pagi Mas Kevin. Halo, pagi Kak Wiki. Apa kabar Mas? Baik-baik nih, gimana? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp ya Mas Kevin. Oke, Mas Kevin bagaimana sebetulnya Anda melihat digitalisasi UMKM di Indonesia saat ini? Oke, kalau ngomongin UMKM sendiri sebenarnya sudah cukup menarik ya kalau di Indonesia ya, considering kayak berapa banyak jumlahnya. Tapi kalau misalkan tanya kayak gimana proses digitalisasinya, I think sudah mulai banyak platform-platform yang ngurusin jualan, terus banyak platform-platform yang juga bantuin UMKM ini untuk mengurusin dapurnya atau internalnya gitu sih. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak juga sih untuk platform-platformnya. Oke, lantas Loyal sendiri, solusi apa yang ditawarkan? Oke, kalau misalkan Loyal sendiri, kita nyebutnya kita sebagai super-sahing platform, Kak. Jadi kalau misalkan tanya sebenarnya apa itu, kayak kita tuh membantu UMKM untuk bisa jualan online secara mandiri lewat database pelanggan mereka sendiri. Jadi banyak data UMKM di luar sana itu, mereka tuh take it for granted, kayak nyanyain data pelanggan. Banyak kalau misalkan kita beli kopi atau beli di toko retail, kita belanja, dikasihnya tuh gak pernah tanya nih kayak kita tuh siapa, terus nomor HP-nya berapa. Nah di Loyal sebenarnya kita tuh empower UMKM untuk tahu nih pelanggannya siapa, terus nantinya kita bakal bantu mereka untuk jualan langsung lewat otomatis broadcast WA. Kayak gitu, jadi kita essentially bantu mereka untuk bikin channel jualan online mereka sendiri. Oke, makanya secara market juga ini akan ekspansif begitu ya, karena ada platform digital yang dimanfaatkan. Oke, untuk model bisnis dari Loyal sendiri, seperti apa Mas Kevin? Jadi kalau untuk model bisnis dari Loyal sendiri, kita tuh ada dua macam nih Mas. Jadi kalau misalkan yang pertama itu dari merjan-merjan itu pasti kan ada langganan aplikasi kita nih. Ada langganan untuk aplikasi CRM-nya, terus habis itu ada langganan untuk broadcast WA-nya, sama juga ada langganan untuk aplikasi kasir kalau misalkan dia punya toko offline. Nah kalau misalkan untuk yang kedua itu kita punya VBase Income. Nah VBase Income ini terjadi ketika benar-benar merjan itu terjadi penjualan. Jadi kalau misalkan mereka ada jualan lewat kris, itu kita bisa bantu mereka pakai kris dinamis. Terus juga kalau misalkan mereka jualan lewat super selling modul kita, yang dimana kita bantu mereka broadcast ke pelanggan-pelanggan mereka, terus terjadi penjualan di WA-nya, itu kita bisa dapat VBase Commission di sana lah. Jadi kayak success fee lah kayak gitu. Lantas seperti apa signifikansi strategi pemasaran yang dilakukan oleh Loyal sendiri? Nah ini yang cukup menarik sih mbak. Jadi kalau misalkan banyak UMKM di luar sana itu kan fokusnya gimana caranya bulan depan tuh aku dapetin pelanggan baru, omset ku naik gitu kan ya. Jadi salah satu mitos yang Loyal mulai tackle itu adalah sebenarnya mereka tuh bisa naikin omset hanya dengan tapping in dari database pelanggan mereka. Jadi merjan-merjan yang udah kita bantu lewat super selling modul, itu menalami peningkatan yang quite surprise. Jadi kayak lumayan tinggi banget, 30-50% mark on mark. Hanya dengan tapping in atau re-approach database pelanggan mereka sendiri. Jadi bukan pelanggan online, tapi pelanggan mereka sendiri. Jadi kita udah bandun mereka di transaksi di toko, terus habis-habis bikin database pelanggan. Nah database itu yang mereka pakai sendiri lagi untuk di-info ini, kalau misalnya ada produk baru, ada camping baru, itu mereka bisa re-approach lagi ke pelanggan-pelanggan mereka. Dan dengan WA doang, itu bisa naikin 30-50% omset mereka. Itu sudah terukur ya dampak ataupun signifikansinya ya? Oke, baik. Pada saat UMKM melakukan ataupun mungkin menggunakan jasa loyal sendiri, adakah aktivitas yang terkait dengan digitalisasi kegiatan usaha mereka? Begitu yang mereka tetap harus lakukan secara mandiri, dan sejauh mana apa yang dilakukan tersebut, ini cukup mudah untuk bisa dikerjakan, supaya digitalisasi ini menjadi sebuah hal yang semua orang bisa lakukan. Lalu saja dengan support features yang diberikan oleh loyal. Oke, jadi sebenarnya quite simple sih Max untuk pakai aplikasi kita ya. Jadi ada aplikasi yang untuk merchant, di mana mereka masukin doang item-item mereka, terus habis itu ketika ada di-diri penjualan mereka, input doang penjualannya apa aja, terus metode pembayarannya apa. Nah, tapi sembari mereka masukin data penjualan itu, kita tanyakin siapa yang beli. Jadi hanya sebatas kayak nanyakin nama sama nomor HP, dan mengungkapin data penjualan tadi. Nah, nanti setelah mereka input, kita keluarin banyak lati laporan di back office yang mereka bisa tarik secara mandiri, dan kalau misalkan broadcast WA-nya itu, kita sudah jari modus sendiri nih. Jadi mereka bisa milih nih, misalkan pelanggan-pelanggan saya yang tahun lalu, misalkan belanja minimal 1 juta rupiah, tapi 5 bulan tahun ini, pertama belum pernah belanja sama sekali. Nah, nanti bisa keluar tuh data-data pelanggannya siapa aja, beserta juga item-item favorit yang dia suka beli. Nah, nanti mereka tinggal bikin copywriting sendiri sih, terus di broadcast. Nah, animonya sejauh ini seperti apa? Kalau saya lihat, ini ternyata kalau membuka loyal.id, ini bisa coba gratis, dan langsung dihubungkan dengan WhatsApp-nya gitu ya. Betul, gitu. Animonya seperti apa? Lumayan ini sih, kalau misalkan kita go to market ya, ke merce-merce UMKM itu, banyak dari mereka tuh yang udah merasa, aku pengen nih jualan sendiri lewat online gitu, punya sales channel sendiri online gitu, karena kalau enggak, ya kalau misalkan mereka, karena di bayangan UMKM itu, mereka hanya mikir kalau misalkan 2 digital tuh, hanya daftar doang atau jualan di satu platform tertentu. Sebenarnya mereka tuh, kalau mau pulih go digital, mereka tuh harus paham bener fungsi dari data. Dan dengan pakai loyal itu, mereka bukan cuma tunggu bola, tapi mereka bisa jemput bola. Jadi dalam artinya, mereka juga actively collect data, dan mereka bisa pakai lagi data bilis. Artinya Mas Kevin, sudah berapa banyak UMKM yang join? Kalau untuk sekarang, udah 2.000 UMKM lebih, mbak. Jadi seluruh Indonesia, itu datangnya dari toko retail, F&G, sama jasa juga. Baik, oke. Makin banyak kita akan lanjutkan, usaha ijadah berikut ini ya Mas Kevin ya. Dan berarti tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Dan terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di CreateUp, dan kami masih berbincang bersama Mas Kevin dari Loyal. Mas Kevin, seperti apa pola kerjasama dengan mitra sejauh ini? Kalau tadi sudah disampaikan, mitranya sudah 2.000-an ya? Betul. Pola kerjasamanya seperti apa dengan mereka? Kerjasamanya sih, misalkan merjan, atau dalam hal ini UMKM mau pakai loyal, atau mau pakai jasa loyal, itu sifatnya kayak langganan di Mas Kiri, yang udah sempat aku sampein. Jadi mereka langganan dulu di depan gitu kan, tapi itu kayak small fraction, kayak benar-benar sangat terjangkau buat banyak UMKM. Terus nanti baru core-nya itu, kalau misalkan loyal bisa sukses, bantikan mereka jualan lewat WhatsApp. Jadi utamanya adalah, mereka itu ada langganan awal, hanya untuk kayak basic aplikasinya, buat mereka jualan, sama juga untuk likuota nih, untuk buat cash WA. Karena kan kalau IPI WA itu berbayar ya Pak Armin, pergitnya. Range fee-nya berapa? Yang dikenakan ke mitra? Kalau untuk langganan itu, mulai dari 200 ribuan sih, mas per bulan. Jadi mulai paketnya 200 ribu per bulan, terus nanti kalau misalkan mereka jualan itu ada sendiri lagi. Kalau misalkan sukses jualan lewat, super sale. Oke, tantangannya apa saja Mas Kevin? Tantangannya itu masih banyak banget UMKM itu yang udah punya toko, 2 tahun, 3 tahun buka toko, tapi mereka sendiri nggak tahu pelanggannya siapa gitu kan. Jadi mungkin kita punya F&B, tapi tahu langganan orangnya siapa, tapi nggak tahu, nggak kenal nih nomor HP-nya berapa. Jadi loyal dalam hal ini sekarang tuh, lagi bangun awareness juga nih, ketika kita akusisi merjan, kita kasih tahu sebenarnya potensi dari bisnis mereka tuh bukan dari kuncinya, bukan dari berapa banyak promo yang mereka bikin, berapa murah barang yang mereka jual, tapi lebih ke arah kayak ya the power will be released within themselves. Jadi ada di dalam bidik mereka sendiri sih. Jadi data customer mereka, mereka harus tahu siapa sih pelanggan-pelanggan mereka yang loyal. Oke Mas Kevin, bagaimana untuk mengetahui pelanggan tersebut, nomor berarti bisa mengetahui nomor handphone, atau bagaimana sih? Oh, itu sebenarnya, kan jadi dari waktu kita jualan, beli nih barang di kampe gitu kan. Jadi si KC bakal tanya, namanya siapa kita bakal bantu bikin membership. Jadi judulnya itu ada membership program. Betul. Oke. Sejauh ini ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan kementerian, ataupun mungkin pihak-pihak lain yang juga bergerak di segmen yang sama, di segmen UMKM? Kalau sekarang lagi dijajakin sih, Mas Kiri, ada apa namanya dari kementerian, apa namanya kayak kooperasi gitu di Surabaya, itu lagi kita jajakin untuk digitalisasi sentral wisata pulih ini di kota Surabaya. Oke. Untuk menghadapi persaingan seperti apa, ini kan juga bisa dibilang aplikasi wira usaha begitu ya, dan aplikasi sejenis kan bukan cuma loyal. Nah, gimana? Seperti apa persaingan bisnis dan bagaimana menjamin kelangsungan dari bisnis loyal ke depan? Menarik, Mbak. Jadi kalau misalkan ngomain UMKM, memang playernya banyak banget, kita kan fragmented banget, banyak banget, gak cuma loyal. Dan gimana cara yang kita stand out dibandingkan yang lain, di sini tuh kita tuh lebih ke arah result atau impact oriented. Jadi kalau misalkan orang pakai loyal tuh bukan langganan untuk beli fiturnya, tapi sebenarnya orang langganan loyal tuh untuk bisa jualan lebih banyak. Jadi mereka benar-benar impact oriented lah, revenue-nya langsung ke impact. Tapi bukan cuma bantuin settle di belakang, atau bantuin digitalisasinya, tapi kita benar-benar bantuin mereka bawa omset. Dan yang kedua, lebih ke arah, kita tuh bukan cuma collect data, tapi kita bantuin UMKM tuh untuk paham benar the power behind data. Jadi big data tuh bukan mitos, kita ngomong ke mereka. Oke. Sudah mendapatkan pendanaan sejauh ini? Sejauh ini udah, puji syukur, kita udah baru aja close pre-seed down dari salah satu visi awal bulan Mei kemarin. Oke. Ada target pendanaan berikutnya, dan sebetulnya sejauh mana pendanaan ini juga memberikan apa namanya, booster lah ya untuk kinerja dari loyal sendiri. Sebenarnya kita dengan pendanaan yang kemarin barusan kita terima di awal bulan lalu, itu sebenarnya kita mau fokus untuk implementasi AI, Mas. Jadi dulunya super selling itu masih pakai chatbot, kita ingin implementasi AI di sana. Jadi lebih fast response, dan conversion juga bakal jauh lebih bagus. Target bisa mencatatkan revenue kira-kira kapan, Mas Kevin? Target sih harusnya, kalau misalkan tahun ini ya, kita optimis di tahun ini total GMV, keseluruhan dari ekosistem kita bisa nyampe 100 juta US untuk dari segi GMV-nya. Semoga tercapai, dan sukses selalu untuk loyal ya. Baik, terima kasih Mas Kevin. Sampai jumpa. Thank you, Mas. Thank you, Mbak. Baik. Dan, Pak Mirsa, kita akan update terlebih dahulu untuk pergerakan ISG dari pembukaan sesuatu hingga saat ini. Pergerakan ISG seperti apa? Kita akan lihat datanya di layar televisi. Pak Mirsa, untuk ISG saat ini berada di... LAMIC Index juga turun 0,06%. LK45 turun 0,13%. Ya, untuk top gainers ada YNKP, BMRI, BBNI, BRPT dengan pelemahan penguatan masuk kami. Masing-masing 1,93%, 0,5%, 0,28%, dan 0,67%. NATO menjadi top loser turun 1,73%, DEWA, PTBA, Maksim, melemah cukup dalam untuk Maksim memiliki pemirsa yang baru sejak IPO bulan ini turun 9,52%. Ya, berikutnya ada sektoral diantaranya adalah pergerakannya untuk infrastruktur dan juga teknologi memimpin penguatan dan penguatan masing-masing 0,31%, 0,18%, sementara untuk industri dan energi mengalami pelemahan 0,31% masing-masing. Itu dia pemirsa ya. Review, singkat, ataupun update juga untuk pergerakan dari indeks harga saham gabungan kurang lebih 27 menit setelah pembukaan perdagangan di sesi pertama. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaru informasi Anda hanya di IDX Channel. Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!